Melihat Wanshin bisa memahami keterampilan rahasia, Feng Hao akhirnya tenang. Jika dia tidak bisa memahami keterampilan rahasianya, Wanshin pasti akan mengalami depresi untuk jangka waktu tertentu. Pada saat ini, dia seharusnya memahami gulungan keterampilan rahasia atribut S. Hanya dengan melihat cahaya putih yang pekat, jiwa seseorang akan terasa dingin. Hah? Feng Hao sedikit terkejut. Secara logika, suhu sekitar seharusnya terpengaruh. Tapi sekarang, sepertinya lingkungan sekitar tidak terpengaruh sama sekali. Kecuali udara pengap, tidak ada sedikitpun udara dingin. Hal ini membuat Feng Hao sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia melihat kilatan cahaya di bawah kaki Wanshin. Jadi itu saja. Melihat ke bawah, Feng Hao melihat bahwa di bawah kakinya, lantai ditutupi dengan tanda yang tidak dapat dipahami. Jelas alasannya karena formasinya berfungsi. Itu menyerap energi yang keluar. Ini adalah ide yang bagus. Linger, ingat apa yang harus dilakukan, kan? Ya. Joan of Arc menganggup dengan serius dan berjalan ke rak buku. Tangannya yang seputih salju mengambil gulungan itu satu persatu. Dia membuka dan meletakkannya, memilih satu persatu. Tujuh hari bukanlah waktu yang lama. Feng Hao mengangkat sudut mulutnya. Dia berjalan ke sisi lain rak buku dan mulai mencari keterampilan rahasia atau keterampilan bela diri tingkat tinggi. Meskipun keterampilan rahasia sangat berharga, keterampilan bela diri sangat diperlukan. Menjangkau, Feng Hao mengeluarkan gulungan pertama. Kertasnya agak kuning, tapi sangat bersih dan rapi. Tidak ada sedikitpun debu di sana. Telapak tangan yang menekan jantung. Sekali melihat namanya dan Anda tahu itu hanya keterampilan bela diri. Membuka gulungan itu, Feng Hao membaca sekilas deskripsinya sebelum meletakkannya kembali ke posisi semula. Menurut perkiraannya, ini hanyalah keterampilan bela diri tingkat mendalam. Kekuatannya tidak buruk, tapi dibandingkan dengan tinju guntur, jaraknya terlalu jauh. Tanpa berpikir panjang, Feng Hao mengeluarkan gulungan kedua. Teknik bela diri berbeda dari teknik rahasia. Selama seseorang bisa memahami teknik bela diri, dia bisa memahaminya. Namun, teknik rahasia berbeda. Itu membutuhkan keberuntungan. Di dalam rak buku ini, teknik bela diri, teknik rahasia, dan manual rahasia semuanya tercampur menjadi satu. Sulit untuk mengetahui peringkat mereka dan seberapa kuat mereka. Adapun teknik rahasia, sebenarnya sangat mudah dikenali. Dia tidak bisa mengolahnya, dia tidak bisa membukanya sama sekali. Feng Hao telah memilih 30 hingga 40 gulungan berturut-turut, tetapi dia belum mendapatkan apapun. Selama waktu ini, dia telah memilih dua gulungan keterampilan rahasia, tetapi dia tidak dapat membukanya. Kedua gulungan ini tidak sepenuhnya kembali ke posisi semula. Mereka ditempatkan dengan jarak 2 cm dibandingkan dengan lingkungannya. Inilah yang menjadi tanda di antara mereka. Hah! Di bawah rak buku, di lapisan terakhir, Feng Hao melihat buku yang agak compang kemping. Dia mengambilnya dan menemukan bahwa itu bukanlah teknik bela diri atau teknik rahasia. Ini adalah buku catatan. Nama ahli ini adalah King Muhua. Setelah membukanya, Feng Hao menyadari bahwa dia tidak dapat memahami kata-kata di dalamnya. Kata-kata ini bukan berasal dari zaman ini. Dengan kata lain, rekor ini tertinggal dari era primordial. King Muhua ini adalah seorang ahli dari era primordial. Melihat keberadaan buku catatan ini, Feng Hao sepertinya memahami bahwa sebagian niat lusong adalah agar dia membaca buku catatan ini. Namun, dia tidak dapat memahami kata-kata di dalamnya. Ini benar-benar membuatnya terdiam. Oh iya, bolehkah aku merasakannya? Saat dia hendak memasangnya kembali, hatinya tiba-tiba bersinar. Lalu, dia perlahan menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Setelah sekian lama, pemandangan rusak muncul di depan matanya. Banyak ahli yang bertarung. Cahaya darah membubung ke langit. Langit bergetar, dan bumi bergemuruh. Seluruh dunia berwarna merah darah. Niat membunuh melonjak. Roh-roh yang menderita dan tak terhitung jumlahnya berjuang di lautan darah. Ratapan sedih mereka menggetarkan hati. Dia melihat seorang lelaki tua berbaju hijau berdiri di tanah di kejauhan, merekam semuanya. Matanya dipenuhi kesedihan dan rasa sakit. Dalam keadaan linglung, sebuah suara terdengar di telinga Feng Hao. Kalender Tianyuan, tahun 37.860. Tuan yang berdaulat naik dan pergi. Sejak saat itu, Allah ilahi berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Dunia berada dalam kekacauan. Masyarakat tidak punya cara untuk mencari nafkah. Untuk merebut posisi penguasa yang berdaulat, Allah ilahi memulai perang. Seluruh benua Tianyuan dibagi menjadi sembilan kubu. Tidak ada pemenang yang jelas. Ada banyak korban jiwa. Namun musuh asing menyerbu. Benua Tianyuan sekali lagi menimbulkan badai darah. Sembilan Allah ilahi bersatu dan berperang melawan musuh asing. Setelah perang, sembilan Allah ilahi mundur dari dunia. Sejak saat itu, kota kekaisaran tidak memiliki penguasa. Sekitar 4 jam kemudian, Feng Hao akhirnya membuka matanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Buku catatan ini mencatat alasan terjadinya perang di era primordial dan beberapa hal yang terjadi setelahnya. Namun, peristiwa besarnya masih belum jelas. Dapat dilihat bahwa King Muhua ini bukanlah seseorang yang berdiri di puncak. Dia hanyalah saksi sejarah. Namun, dari informasi ini, Feng Hao secara kasar dapat memahami beberapa hal. Selama era primordial, mungkin ada sembilan Allah ilahi yang merupakan kekuatan tertinggi pada masa itu. Awalnya, hanya ada satu penguasa yang berdaulat yang menjaga kedamaian dunia. Namun, penguasa yang berdaulat menerobos langit dan menghilang. Sembilan Allah ilahi bertarung satu sama lain untuk merebut kekuasaan. Ketika mereka menderita banyak korban, musuh asing menyerbu. Sembilan ruang ilahi bekerja sama lagi dan mengusir musuh asing. Setelah menderita banyak korban jiwa, mereka mundur dari dunia dan belum muncul di hadapan dunia sampai sekarang. Tuan yang berdaulat, sembilan ruang ilahi, musuh asing. Selain Allah ilahi, Feng Hao agak akrab dengan istilah-istilah ini. Lagi pula, ada cukup banyak Allah ilahi di era primordial. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang mereka. Satu orang membuat seluruh benua terkagum-kagum. Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Selama era primordial, para ahli sama lazimnya dengan awan. Pada periode itulah orang yang dikenal sebagai penguasa yang berdaulat ini berdiri di puncak sendirian dan membuat semua orang terkagum-kagum. Jenis budidaya apa yang dia butuhkan untuk mencapai hal itu? Feng Hao tidak bisa membayangkannya lebih jauh. Lalu, manik apa itu? Dia mengingat kembali pemandangan yang dia lihat ketika dia menyerap energi khusus di era primordial. Manik yang cemerlang itu jelas bukan barang biasa. Sayangnya, buku catatan King Wu Hua tidak mencatat apapun yang berhubungan dengan manik itu. Itu juga tidak mencatat bagaimana orang-orang di era primordial berkultivasi. Seperti apa situasi benua saat ini? Seperti apa situasinya? Setelah mengembalikan buku catatan itu ke tempat semula, mata Feng Hao menjadi bingung. Semakin dia mengerti, semakin dia tidak bisa memahami benua itu. Apakah sembilan ruang ilahi benar-benar bersembunyi dan menghilang? Itu sungguh mustahil. Saat memikirkan hal ini, tubuh Feng Hao bergetar. Rasa urgensi muncul dari lubuk hatinya. 362. Fiuh. Menghembuskan napas berat, Feng Hao menggelengkan kepalanya, mencoba menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak ingin menduduki jabatan tinggi, juga tidak peduli dengan kekuasaan. Yang dia inginkan sederhana saja, keselamatan keluarganya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memastikan keluarganya memiliki lingkungan yang stabil. Itu saja. Tentu saja, di saat yang sama, dia harus memastikan bahwa dia tidak pingsan. Kalau tidak, semua yang dia bangun akan menjadi seperti ilusi. Keberadaan alam bela diri kekosongan seperti bom waktu, mengancam nyawanya setiap saat. Dia harus menerobos alam bela diri kekosongan dan mengendalikannya. Membungku, Feng Hao mengeluarkan gulungan dari sisi buku catatan. Surga membalik telapak tangan. Ini adalah keterampilan bela diri yang aneh, tapi namanya sangat mendominasi. Mungkinkah itu benar-benar membalikkan keadaan? Mungkinkah itu benar-benar membalikkan keadaan? Dengan mentalitas seperti ini, Feng Hao membuka gulungan itu. Isi gulungan itu langsung menarik perhatian Feng Hao dan dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Telapak tangan pembalik surga, bergerak untuk mengejutkan langit, menjungkir balikan bumi. Kumpulkan energi bela diri Anda sendiri, tarik energi langit dan bumi, jungkir balikan langit, jungkir balikan bumi, dan guncangkan alam semesta. Kata-kata pembuka segera menarik perhatian Feng Hao. Kata-katanya agung dan kuno, hanya satu baris kata yang menyebabkan napas Feng Hao menjadi lebih cepat. Ini bukanlah teknik bela diri biasa. Ini adalah teknik formasi. Benar sekali, teknik formasi ini mirip dengan teknik penjara pohon bayi, tetapi ada perbedaan yang sangat besar. Teknik penjara pohon bayi menyerap energi yang tersebar dan menggunakannya kembali, namun telapak tangan pembalik surga ini berbeda. Formasi besar ini menggunakan energi bela diri sendiri sebagai kekuatan utama, menggunakan energi esensi sebagai susunannya untuk menarik energi eksternal untuk digunakan sendiri, sehingga mencapai efek menjungkir balikan langit dan bumi. Ini bukan sekedar kata-kata kosong. Jika ada cukup energi, langit bisa hancur dan alam semesta bisa hancur. Ini adalah teknik formasi yang menantang surga. Jika itu orang lain, kekuatannya mungkin tidak sebesar itu. Bagaimanapun, itu hanya satu jenis energi, dan energi esensi tubuh manusia terbatas. Ini sangat membatasi kekuatan Heaven Flipping Palem. Tetapi, itu berbeda untuk Feng Hao. Saat ini, dia memiliki dua atribut berbeda, dan atribut tersebut akan terus meningkat di masa depan. Ini adalah bagian yang sangat menakutkan. Apalagi dia tidak takut menghabiskan energi esensinya. Dengan cara ini, dia akan meningkatkan kekuatan Heaven Flipping Palem. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Gulungan ini disiapkan untuknya. Selama tubuhnya bisa menahannya, dia akan mampu meningkatkan batas atas kekuatannya. Satu-satunya kelemahan adalah semakin kuat kekuatannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memadatkannya. Jika itu dalam pertempuran, musuh tidak akan memberinya waktu lama untuk memadatkannya. Namun, ini sudah lumayan. Selama dia menggunakannya, Feng Hao percaya bahwa itu tidak akan lebih lemah dari keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Jika dia menggunakannya sampai batasnya, itu mungkin sebanding dengan keterampilan bela diri kelas surga. Hu! Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Hao menghela nafas panjang dan melanjutkan membaca. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Seluruh pikiran Feng Hao terbenam dalam gulungan ini, menghitung dan berlatih langkah demi langkah di dalam hatinya. Hal terpenting tentang teknik Arai adalah penguasaan Arai, jadi dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih Arai. Dia gagal lagi dan lagi, tapi dia tidak putus asa sama sekali. Sebaliknya, semangat juangnya semakin membara, dan ia tidak akan menyerah hingga mencapai tujuannya. Dia samar-samar mengerti bahwa mungkin inilah tujuan Lusong. Karena, tanpa tepi. Feng Hao tidak tahu apakah Lusong telah menguasai skyflipping palm, tetapi Lusong tahu bahwa dia memiliki dua atribut yaitu es dan api, jadi dia memanggilnya kerak buku ke-23. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi rasa terima kasih kepada Lusong. Sehari berlalu dengan cepat, Wansin masih dalam posisi yang sama, mencoba memahaminya. Joan of Arc juga memegang gulungan sederhana sambil melambaikan tangan rampingnya. Cheng Nan dan yang lainnya juga memegang sebuah gulungan, mencoba memahaminya. Setiap orang memiliki keuntungannya masing-masing. Berdengung. Arai yang sempurna dan rumit akhirnya muncul di hati Feng Hao. Mendengarkan suara mendengung di kepalanya, Feng Hao tahu bahwa dia telah berhasil. Hu. Membuka matanya, Feng Hao menghela nafas, dan matanya dipenuhi kejutan. Selesai. Setelah mengulanginya sekali lagi dalam pikirannya, dia terus membaca. Kira-kira enam jam kemudian, dia akhirnya memahami keseluruhan gulungan itu secara menyeluruh. Saat ini, Feng Hao sangat bersemangat. Dia ingin berlatih lagi, tapi tempat ini jelas tidak layak. Dia takut lelaki tua itu akan muncul di hadapannya sebelum dia bisa menyingkat kekuatannya. Setelah mengumpulkan pikirannya, Feng Hao mengembalikan gulungan itu ke posisi semula. Sedikit memperlihatkan dua sentimeter, dia mengeluarkan gulungan lainnya. Lebih dari dua jam kemudian, Feng Hao selesai membaca semua gulungan di baris, tapi dia tidak puas. Dia menemukan beberapa gulungan keterampilan rahasia, tetapi dia tidak dapat membukanya. Hal ini membuatnya merasa bahwa bakatnya kurang bagus. Segera, satu hari berlalu, rak buku ke-23 telah dibalik oleh Feng Hao. Prestasi terbesarnya adalah, sky flipping palm, dan ada juga teknik gerakan yang disebut, meteor steps. Teknik gerakan sama langkanya dengan teknik terbang. Untuk bisa mendapatkan, meteor steps, suasana hati Feng Hao tidak kalah dengan mendapatkan, sky flipping palm, karena itu juga merupakan keterampilan yang menyelamatkan nyawa. Meskipun dia tidak tahu apakah kecepatannya bisa mencapai kecepatan meteor, Feng Hao memperhitungkan bahwa bahkan seorang seniman bela diri terhormat pun tidak akan mampu mengimbangi langkah meteornya. Jika dia bertarung dengan Wu Hen sekarang, dia pasti akan mengalahkannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Wu Hen hanya bisa menggunakan kekuatan puncak leluhur bela diri. Langkah meteor, ini benar-benar mustahil untuk diwaspadai. Itu adalah teknik gerakan penting untuk serangan diam-diam dan melarikan diri. Meletakkan gulungan terakhir di tangannya, Feng Hao melirik Joan of Arc, yang masih memahaminya, dan sudut mulutnya melengkung. Dia berjalan menuju lantai dua. Setelah mendapatkan buku catatan dan, Sky Flipping Palem, di rak buku ini, Feng Hao dipenuhi dengan antisipasi terhadap rak buku di lantai dua. Seperti yang diharapkan, Wan Xin sudah berada di lantai dua. Cheng Nan juga ada di sana. Dia memegang gulungan yang memancarkan cahaya merah redup, dan matanya menyemburkan api. Dia benar-benar mendapatkan gulungan keterampilan rahasia lainnya. Feng Hao yang berbakat merasa iri. Dia sebenarnya tidak dapat mempelajari satu pun dari delapan gulungan keterampilan rahasia, yang membuatnya sangat tertekan. Tiga ratus enam puluh tiga. Sangat sepi di dalam menara. Hanya beberapa orang yang berjalan mondar-mandir atau mengeluarkan gulungan. Tidak ada yang berani bersuara. Jika mereka mengganggu seseorang, mereka akan diusir. Ini adalah salah satu aturan menara. Sekali lagi meletakkan gulungan itu di tangannya, Feng Hao mengerutkan kening tanpa ada yang menyadarinya. Ini sudah hari keempat. Dia telah selesai membaca setengah dari rak kelima, tetapi dia tidak menemukan teknik bela diri khusus atau teknik rahasia yang bisa dia praktikan. Cheng Nan, sebaliknya, memperoleh gulungan keterampilan rahasia. Setelah dia bangun, dia terus menyeringai pada Feng Hao. Melihat kobaran api di matanya, sepertinya dia tidak sabar untuk melawan Feng Hao saat itu juga. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung, tapi dia tidak berkomentar. Dia ingin mencoba kekuatan Heaven Flipping Palem. Namun, dia tidak bisa membuang-buang waktunya di pagoda rahasia yang sedang berlangsung, karena terdapat keterampilan bela diri, keterampilan rahasia, dan bahkan keterampilan bela diri gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia beruntung, mungkin ada keterampilan bela diri terbang. Selain itu, selain ini, ada beberapa teknik bela diri peringkat bumi dalam gulungan ini. Yang utama adalah pemahaman tentang kepribadian seseorang. Entah seseorang bisa memahaminya atau tidak, jika tidak bisa, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Tanpa berpikir panjang, telapak tangan Feng Hao langsung menyentuh gulungan lainnya. Begitu menyentuh tangannya, hembusan energi dahsyat mengalir ke arah Feng Hao. Itu langsung masuk ke dalam pikiran dan jiwanya, membuat rambutnya berdiri tegak. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dibawa ke dunia yang aneh. Retakan. Melihat Feng Hao, yang memancarkan cahaya putih samar, mata Cheng Nan membelalak. Bola matanya hampir keluar dari rongga matanya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat yakin. Jelas sekali bahwa Feng Hao telah memperoleh dua teknik rahasia. Biasanya, ini adalah batas kemampuan seseorang. Tidak mungkin lagi. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menguasai lebih dari dua teknik rahasia. Namun, pemandangan di depannya terlihat jelas. Keterampilan rahasia lainnya. Hal ini menyebabkan semangat juang Cheng Nan yang baru saja bangkit meredah. Sial, bagaimana mereka bisa bersaing? Bocah ini memang monster. Hem, jangan kita bandingkan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia sekali lagi mengambil gulungan itu. Bagaimanapun, empat hari telah berlalu dan hanya tinggal tiga hari lagi. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya dengan baik? Pada saat ini, dunia Feng Hao dipenuhi dengan kesuraman yang tak ada habisnya. Dunia ini benar-benar putih, tanpa warna kedua. Samar-samar, Feng Hao merasa bahwa dunia putih ini memiliki atribut, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Di tempat ini, Xiao Chen bisa merasakan niat membunuh yang tak terbatas. Sungguh mengerikan. Setiap saat, tubuhnya terasa seperti berlubang. Cahaya putih tanpa batas melesat ke sekeliling tubuhnya. Anehnya, dia baik-baik saja. Cahaya putih itu sepertinya tidak mampu melukainya sama sekali. Feng Hao tahu bahwa ini adalah ruang keterampilan rahasia. Dia melihat sekeliling, duduk bersila, memejamkan mata, dan dengan cermat memahami apa yang ingin diungkapkan oleh dunia putih ini. Setelah beberapa saat, Feng Hao, yang sedang duduk bersila, sepertinya telah menyatu dengan dunia ini. Seluruh tubuhnya terus-menerus menelan cahaya putih dan kesuraman, menjadi bagian dari dunia ini. Desir, desir. Feng Hao membuka matanya. Matanya memancarkan dua sinar cahaya putih, yang menusuk tulang. Mereka hanya berjarak satu inci dari matanya, tapi menghilang tanpa jejak. Kelebihan energi mengalir ke seluruh tubuhnya dan ke telapak kakinya, merembes ke lantai. Itu tidak mempengaruhi lingkungan sekitar sama sekali. Keterampilan rahasia lainnya untuk menyelinap ke orang. Mata Feng Hao penuh dengan senyuman jahat. Secara kebetulan, Cheng Nan mengangkat kepalanya dan melihat senyuman itu. Dalam sekejap, tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa Feng Hao pasti mendapatkan sesuatu yang baik lagi. Benar, Feng Hao telah memperoleh sesuatu yang bagus. Selain itu, hal itu perlu untuk menyelinap ke orang-orang. Keterampilan rahasia dalam gulungan ini disebut spirit devoring needle. Dengan menggunakan metode khusus, ia dapat memadatkan energi esensi menjadi jarum dan melahap segalanya. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Yang disebut jarum pemakan roh berarti ia bahkan bisa membunuh dewa. Tentu saja, premisnya adalah bahwa hal itu dapat menghancurkan pertahanan dewa. Perlu diketahui bahwa energi esensi manusia tidak terlihat dengan mata telanjang. Berapa banyak orang yang bisa bertahan melawan gerakan pembunuhan takasat mata ini? Dengan senang hati mengembalikan gulungan itu, Feng Hao mengambil yang lain. Dia mengangkat alisnya ke arah Cheng Nan, penuh provokasi. Wajah Cheng Nan berkedut, tapi dia mengabaikannya. Tangannya bergerak lebih cepat. Jika jaraknya tidak terlalu besar, maka itu adalah persaingan kartu truf. Tapi, apakah semudah itu mendapatkan keterampilan bela diri kartu truf? Jawabannya adalah tidak. Saat ini, Feng Hao sangat puas. Perjalanan ke menara pembibitan ini memberinya tiga kartu truf, yang tidak terduga. Yang terpenting, itu karena pengingat Lusong. Ada cukup banyak keterampilan rahasia di dua rak ini. Feng Hao bahkan curiga Lusong sengaja menempatkannya di sini agar dia bisa mencoba melihat apakah dia bisa menggunakannya. Waktu sangat berharga, jadi dia tidak menyia-nyiakannya. Dia harus memilih salah satu yang cocok untuknya. Selanjutnya, dia memindai beberapa keterampilan bela diri di sekitar tingkat mendalam untuk menyerap sebagian esensinya. Ini tidak membuang-buang waktu, tetapi Feng Hao merasa bahwa setiap keterampilan bela diri memiliki kelebihannya masing-masing. Bagaikan macan yang menggerakkan empat kekuatan. Metode pengerahan kekuatan ini jelas dapat meningkatkan kekuatan serangan. Keterampilan bela diri pangkat mendalam ini semuanya memiliki metode pengerahan kekuatan khusus mereka sendiri. Feng Hao menyerap esensi dari ini, dan dari sana, dia bisa mencapai efek memperkuat serangannya dari segala sudut. Jangan meremehkannya. Banyak yang sedikit menghasilkan uang. Selain itu, Feng Hao selalu ingin menciptakan keterampilan bela diri sendiri. Inilah esensi dan fondasinya. Keterampilan bela diri diciptakan oleh manusia. Tidak peduli seberapa dalam pemahaman seseorang, mustahil untuk melampaui sang pencipta. Oleh karena itu, kekuatan keterampilan bela diri terbatas. Di sisi lain, jika dia menciptakan keterampilan bela diri sendiri, meskipun itu sangat sulit dan kekuatannya mungkin tidak sesuai keinginan, dia selalu dapat meningkatkannya hingga dia dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Misalnya, bayi telah menggunakan susunannya sendiri untuk meningkatkan penjara pohon, mengubahnya menjadi teknik susunan. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Jika bayi bisa meningkatkan keterampilan bela dirinya, mengapa dia tidak? Serangkaian pemikiran melintas di benak Feng Hao. Meski belum matang, hal itu membuat Feng Hao tahu kemana dia pergi. Cepat atau lambat, dia akan menciptakan keterampilan bela diri sendiri. Hmm. Di bawah gulungan itu, Feng Hao menemukan sebuah buklet sederhana dan tanpa hiasan. Itu disebut, catatan peristiwa. Karena penasaran, Feng Hao mengambil buklet itu dan membaliknya. Tidak ada wawasan kultivasi mendalam yang dicatat dalam buku ini, juga tidak ada teknik seni bela diri atau teknik rahasia. Yang terekam di dalamnya adalah beberapa orang aneh dan eksentrik. 364 Dalam catatan kuno, Feng Hao melihat banyak hal yang tidak terbayangkan. Misalnya, beberapa orang tidak memiliki banyak bakat dalam budidaya, namun mereka mampu berkomunikasi dengan binatang setan dan binatang terpencil. Dari sana, mereka dapat menjalin hubungan baik dengan binatang dan membentuk aliansi dengan mereka. Orang-orang ini dikenal sebagai Bistamers. Ada banyak jenisnya. Bahkan ada rekor dalam rekor ini. Di sebuah kerajaan, ada seseorang yang terlahir dengan dua sifat. Dia tidak meledak dan mati. Sebaliknya, dia cukup beruntung bisa bertahan hidup. Apalagi bakatnya dalam berkultivasi tidak buruk. Namun pada akhirnya tubuhnya tetap meledak dan meninggal. Atribut yang berbeda tidak dapat didamaikan. Dengan tubuh sebagai medan perang, berapa lama Anda bisa bertahan? Kemudian, sebuah rekor menarik perhatian Feng Hao. Ternyata tercatat ada perawakan yang mirip dengan Joan of Arc. Namun, tercatat bahwa orang ini memiliki fisik dengan atribut api. Meskipun ia dilahirkan dengan suatu atribut, kemurnian energi bela dirinya sama seperti jika ia tidak memiliki atribut. Saat itu, keluarganya menganggap dia tidak berguna. Namun, seiring pertumbuhannya, kemurnian energi bela dirinya juga meningkat. Pada akhirnya, dia akhirnya menjadi eksistensi yang legendaris. Adapun seberapa tinggi prestasi orang tersebut, catatan tidak menyebutkannya. Namun, dia pasti menjadi raja di antara manusia. Dengan kata lain, Lingar setidaknya bisa menjadi raja bela diri. Sedikit kegembiraan muncul di mata Feng Hao. Seorang raja bela diri dikenal sebagai raja di antara manusia. Itu sudah merupakan eksistensi yang sebanding dengan ahli yang tiada taranya. Jumlah ahli Marsial King juga merupakan eksistensi yang mengukur kekuatan sebuah kerajaan. Hah! Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantungnya. Sudut mulutnya melengkung. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, Lingar akan melampaui dia. Dia sangat mencintai kedua wanita itu, namun jauh dilubuk hatinya, dia masih memiliki cao finisme laki-lakinya sendiri. Wanitanya harus dilindungi olehnya. Jika dia membiarkan Joan of Arc mengungguli dia, bukankah dia akan hidup dari seorang wanita? Bisa dibayangkan bahwa sekarang Joan of Arc telah menerobos ke Marsial leluhur, kemurnian energi bela dirinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Manfaatnya tidak hanya pada kekuatan energi bela dirinya, tetapi juga pada kecepatan kemajuannya. Semakin tinggi kemurnian esensi bela diri, semakin tinggi pula pencapaiannya. Jika dia berhasil menembus pangkat Marsial Honor, bukankah kemurnian asal bela dirinya akan mencapai tingkat kemurnian yang mengerikan? Itu setara dengan kekuatan kristal ganjil kelas atas. Bagaimana setelah itu? Apakah ada peringkat di atas kelas? Catatan ini memang menyebutkannya sebelumnya, tapi tidak spesifik, agak kabur, sehingga sulit bagi seseorang untuk memahami level seperti apa itu. Singkatnya, yang dimaksud adalah ada pangkat lain di atas pangkat rendah, dan pangkat tertinggi adalah pangkat suci. Semakin banyak dia membaca, Feng Hao semakin bersemangat. Dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang terlalu aneh. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin ada di dunia ini. Orang-orang aneh dan hal-hal aneh membuat Feng Hao tercengang. Bunga briar. Sebuah kata yang agak kaku muncul di garis pandang Feng Hao, menyebabkan dia tercengang. Tentu saja, dia tercengang bukan karena kata tersebut, tapi karena makna dibaliknya. Kihua adalah jenis obat roh khusus. Yang istimewa darinya adalah dapat menyehatkan esensi dan menyehatkan jiwa. Fungsi ini saja sudah cukup untuk membuat semua ahli di dunia menjadi gila. Benar sekali, Kihua dapat menutrisi esensi ki seseorang. Asteris dong dong. Asteris asteris dong dong. Melihat efek ini, napas Feng Hao diam-diam bertambah cepat, dan detak jantungnya semakin cepat. Ketika dia melihat efek dari bunga ini, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah penatuafen. Alasan mengapa lelaki tua itu mengalami koma pasti karena dia mengonsumsi terlalu banyak esensi-nya. Cara mengisi kembali esensi ki seseorang adalah masalah besar. Namun kini, dalam catatan Huel Sebut the Autor, ia justru melihat adanya obat spiritual yang dapat mengisi kembali esensi seseorang. Bunga Briar Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menyipit dan cahaya terang berkedip di dalamnya. Begitu dia melihat efeknya, Feng Hao memutuskan untuk mendapatkannya. Namun yang menyedihkan, dalam catatan ini hanya dicatat nama dan kegunaan kihua saja, namun tidak ada catatan ciri-ciri pertumbuhannya, bahkan gambaran bentuknya pun tidak. Sepertinya penulis hanya mendengar nama ini dan hanya mendengarnya. Adapun apakah ada bunga istimewa seperti itu atau tidak, masih belum diketahui. Setelah membalik-balik seluruh catatan, Feng Hao tidak dapat menemukan catatan lainnya. Dia merasa sedikit kecewa. Dia hanya mengetahui namanya, tetapi tidak mengetahui bentuk dan ciri-cirinya. Bahkan jika dia menemukannya, dia akan kehilangan kesempatan bagus. Bisa dibayangkan Feng Hao sedang depresi saat ini. Itu sungguh menyedihkan. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan kihua. Meski masih belum bisa diselesaikan, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana, selalu ada sedikit harapan lagi di hatinya, bukan? Saat dia memikirkannya, Feng Hao mengembalikan buku catatannya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Waktu sudah habis. Suara Gerindra terdengar di telinga semua orang, mengejutkan semua orang di menara. Beberapa dari mereka terhenti di tengah pemahaman mereka, menyebabkan semua upaya mereka sebelumnya sia-sia. Mereka sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Hao dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka meletakkan gulungan itu di tangan mereka dan berjalan menuju pintu keluar. Saat mereka berjalan keluar, banyak wajah bahagia dan depresi muncul di depan mereka. Namun, ketika mereka melihat Feng Hao berjalan keluar bersama dua gadis muda yang cantik, semua orang merasa agak heran. Kapan gadis muda anggun ini datang ke sini? Bagaimana dia memasuki Menara Genome? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Feng Hao langsung mengabaikan tatapan ini dan terus mesra dengan kedua gadis itu. Dia tenggelam dalam dunia mereka bertiga, seolah-olah orang-orang di sekitarnya tidak ada. Kedua gadis itu memiliki gaya yang sangat berbeda, tapi mereka sama-sama mengejutkan. Yang satu selembut air, dengan keindahan yang bisa menjatuhkan suatu bangsa. Wajah cantiknya tidak mungkin untuk dilawan. Dengan sekali pandang, seseorang akan tenggelam dalam kelembutannya, tidak mampu melepaskan diri. Yang lainnya jelas dan alami, seperti dunia lain dan elegan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis, membuat bibir seseorang ikut melengkung bersamanya. Senyuman nyaman itu membuat seseorang ingin tenggelam di dalamnya. Kedua wanita cantik menakjubkan ini sebenarnya mengelilingi orang yang sama. Melihat ekspresi sombong anak laki-laki itu, hewan jantan lainnya terbakar rasa cemburu. Mata mereka hampir menyemburkan api. Bahkan ceng nandan yang lainnya dipandang dengan permusuhan. Tatapan berbahaya membuat mereka merasa sangat tertekan dan cemberut. Apa hubungannya ini dengan mereka? Semua keuntungan diperoleh oleh anak itu, dan mereka lah yang harus disalahkan. Hal ini membuat mereka mengeluh karena telah mengikuti orang yang salah. Tidak lama kemudian, lelaki tua yang bertanggung jawab atas area pendaftaran tiba di atas awan. Melihat ada satu orang lagi, dia tidak bertanya apapun dan langsung membawa sebelas orang itu pergi. 365 Setelah sampai di alun-alun, ceng nandan tampak bersemangat untuk mencobanya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Baiklah. Feng Hao tersenyum pada kedua gadis itu dan melompat ke Ulsep kosong bersama ceng nandan. He he, aku akan membiarkanmu mencicipi Ulsepku. Ceng nandan terkekeh. Dua api Ulsep muncul di matanya. Dalam sekejap, seluruh tubuh ZD terbakar. Mendesis. Nyala apinya berbeda dengan nyala api Ulsep biasa. Warnanya merah cerah tanpa kotoran. Warnanya darah segar. Saat mereka bergerak, ruang Ulsep di sekitar mereka terdistorsi oleh panas. Suara Ulsep yang menusuk telinga terdengar. Ini bukan Ulsep biasa. Benar sekali, itu adalah energi elemen api langit dan bumi. Teknik rahasia Ulsep baru ceng nandan adalah menggunakan energinya sendiri sebagai segel untuk meminjam energi langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Pada saat ini, sebuah ide terlintas di benak Feng Hao. Salah satu ciri dari teknik rahasia Ulc adalah bahwa teknik rahasia Ulc setiap orang pada dasarnya menggunakan esensi ki Ulc tubuh mereka sendiri untuk memandu Ulc Yuanqi dari dunia luar untuk digunakan sendiri. Hal ini membuat Feng Hao curiga, mungkinkah orang-orang Ulc di era primordial mengolah ki esensi mereka sendiri? Informasi ini meledak di benak ZD seperti bom. Bisakah seseorang berkultivasi dengan energi? Saat pikiran itu melintas di benaknya, energi Ulsep panas trik mengalir ke arahnya. ZD sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat tinju Ulsep merah muncul di depannya. Sambil berpikir, dia secara alami menggunakan meteor steps. Sebuah bayangan muncul dan ZD muncul di belakang ceng nandan. Dia mengangkat tangan kirinya dan lengan kilin muncul. Tanpa ragu, Ulsepnya mendarat di punggung ceng nandan. Bam! Apa yang menyambutnya adalah tinju Ulsep merah. Dengan bunyi gedebuk, mereka berdua mundur. Memekik, bagaimana Anda melakukannya? Mata ceng nandan membelalak tak percaya. ZD tidak tahu bagaimana Feng Hao berhasil melarikan diri dari Ulsep ZD. Kecepatan mengerikan itu membuat bulu kuduk ZD berdiri. He he, bagaimana denganmu, Z? Dengan menghentakkan kakinya, Feng Hao menggunakan meteor steps saat dia berubah menjadi bayangan. Dengan cepat, dia muncul di belakang ceng nandan. Bang! Tinjunya meleset, dan ceng nandan berteriak ketakutan. Dia berbalik dan meninju. Kekuatan pukulannya begitu besar sehingga ZD terhuyung mundur empat hingga lima langkah sebelum berhasil menghentikan dirinya. Memekik, jangan bilang kamu punya teknik gerakan. Melihat Ul tersenyum pada Feng Hao, jantung ceng nandan berdetak kencang saat dia bertanya. Uhuhuh! Feng Hao tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia menatap ceng nandan, yang jelas-jelas marah, dengan senyuman di wajahnya. Memang, meteor steps ini tidak berlebihan. Itu sudah sangat cepat sebelum mencapai pencapaian besar. Jika mencapai pencapaian besar, bisa dibayangkan secepat meteor. Para penonton bahkan lebih terkejut lagi. Pelaku kejahatan ini memiliki keahlian unik lainnya. Bai Yi dan Tong Chong juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Pada kecepatan ini, ceng nandan tidak akan mampu mengimbangi kecepatan LC, begitu pula dia. Saat mereka memikirkannya, sudut bibir ZD melengkung menjadi senyuman pahit. Awalnya, mereka mengira telah memperpendek jarak di antara mereka. Kini, sepertinya jarak di antara mereka semakin menjauh. Apalagi ZD melihat pemuda tersebut telah memperoleh skill rahasia yang belum dia gunakan. Mengenai hal ini, Joan of Arc dan Wan Xin diliputi kegembiraan. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Melihat ini, Wu Gang, yang bersembunyi di sudut, mengernyitkan mulut. Dia melirik Feng Hao dan yang lainnya dengan enggan sebelum menghilang ke sudut. Aku tidak bermain-main lagi, aku hanya bersembunyi di sana-sini. Setelah hilang beberapa kali berturut-turut dan disergap setiap saat, ceng nandan sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Oh! Feng Hao berhenti bergerak dan sudut mulutnya melengkung. Kamu benar-benar ingin bermain? Hmm! Cheng Nan sedikit terkejut. Lalu, sudut mulutnya melengkung dan dia mengangkat alisnya. Tentu saja. Yang jelas Zede sangat puas dengan skill barunya. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Dengan itu, wajah Feng Hao berubah serius. Dia meneriakan dengan lembut, surga membalik telapak tangan. Kemudian, tangan Zede membentuk serangkaian segel tangan Hulk yang rumit dan tidak dapat dipahami. Saat segel tangan Hulk terbentuk, energi esensi Hulk di tubuh Zede mengalir keluar dan membentuk Hulk yang tak terlihat di udara. Berdengung Dengan suara mendengung, ruang Hulk di sekitarnya bergetar. Seolah ditarik, Hulk merah, Hulk putih, dan Hulk perlahan mengembun menjadi warna ungu kebiruan. Telapak tangan Hulk berwarna ungu kebiruan terbentuk dan mempercepat penyerapan Hulk di sekitarnya. Bahkan ada suara samar Hulk di sekitarnya. Saat kekuatan terungkap, ruang di sekitarnya berdengung. Riak energi Hulk yang terlihat dengan cepat diserap ke dalam telapak tangan, menyebabkan warna Hulk menjadi lebih gelap. Mendesis Kerumunan Hulk di sekitarnya menghirup udara dingin dan suara Hulk bergema di udara. Sepasang mata dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Hulk di udara. Riak Hulk merah dan putih jelas merupakan energi Hulk atribut api dan es. Zede tidak memahami bagaimana kedua atribut ini dapat digabungkan, dan dalam kombinasi yang begitu sempurna. Hah. Bahkan Hulk lanjut usia di kantor pendaftaran tidak bisa lagi menjaga ketenangannya saat melihat pemandangan ini. Mata Hulknya yang kru bersinar terang, seolah dia ingin menembus telapak tangan Hulk berwarna biru keunguan, tapi dia tidak bisa melihatnya bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Mungkinkah Zede memiliki dua atribut dalam satu? Gumam orang tua itu, cahaya ilahi di matanya meredup. Dengan lambayan tangannya, Hulk kuning samar didirikan di sekitar arena. Aura Cheng Nan sama sekali tidak kalah dengan Aura Feng Hao. Sekali lagi, Zede menggunakan tangan Dewa Api. Setelah beberapa saat, tangan Dewa Api tampak berwarna merah, hitam dan ungu. Namun kali ini tidak berhenti. Faktanya, ada sedikit cahaya biru yang berkedip-kedip di dalamnya. Empat warna. Setelah Zede menggunakan teknik rahasia ini dan menggunakan tangan Vulkan, Hulk empat warna terbentuk. Tidak mengherankan jika Zede memiliki kekuatan untuk melawan Feng Hao. Dengan telapak tangan empat warna, bahkan jika dia bertemu Wu Hen lagi, Zede tidak akan kalah. Pergi. Wajah Hulk Cheng Nan dipenuhi keringat. Dia mengulurkan tangannya dan tangan Vulkan empat warna menamparkan Feng Hao. Segel. Feng Hao seperti Dewa. Kata-katanya dingin ketika dia membentuk Hulk aneh lainnya dengan telapak tangannya. Bang. Suara keras mengguncang langit dan bumi. Telapak tangan Hulk berwarna ungu kebiruan menekan ke bawah. Dalam sekejap, langit seolah-olah runtuh dan menutupi matahari. Arena tersebut runtuh, dan penghalang Hulk di sekitar arena terdistorsi oleh tekanan. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Setelah tetua itu menamparkan beberapa kali, penghalang itu perlahan runtuh. Gemuruh. Kedua telapak tangan saling bertabrakan, menghasilkan suara keras yang mengguncang langit. Angin kencang mengamuk seperti topan kategori 12, dan seluruh arena menjadi berantakan. Semua orang dapat melihat bahwa tangan Dewa Api Empat Warna milik Cheng Nan hanya bertahan sebentar di bawah telapak tangan raksasa biru dan ungu sebelum dimusnahkan di tempat. Telapak tangan raksasa itu jatuh, meninggalkan bekas tangan besar tanpa dasar di arena. Bumi berguncang lama sekali sebelum berhenti. Pada saat itu, seluruh arena menjadi sunyi. 366. Ruangan itu gelap, pintu terbuka dan Wu Gang masuk. Saudara laki-laki. Melihat Wu Hen duduk di sana, Wu Gang menghampirinya. Bagaimana penyelidikan yang saya minta Anda lakukan? Mendengar suara itu, Wu Hen membuka matanya dan bertanya dengan tenang. Investigasi selesai. Mata Wu Gang berkilat tajam saat dia terus berbicara. Nama anak itu adalah Feng Hao. Dia adalah murid dari kerajaan tingkat menengah. Wu Gang tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki untuk mencapai... Yang lainnya semuanya berasal dari kerajaan tingkat tinggi. Masalah Feng Hao tidak bisa disembunyikan sama sekali. Hanya satu perjalanan ke kota kekaisaran dan dia tahu segalanya. Kerajaan yang mana? Wu Hen memainkan cincin di jarinya dan bertanya dengan santai. Kerajaan kabut barat. Sangat bagus. Wu Hen menganggup dan menghela napas lega. Kemudian, dia berkata, beritahu keluarga untuk membuat pengaturan guna mendukung beberapa kerajaan di sekitar West Mist. Saudaraku, kenapa? Wu Gang bertanya dengan rasa ingin tahu. Huff. Wu Hen mendengus dan memarahi pelan. Musuh dari musuhku adalah temanku. Apakah kamu tidak mengerti? Jadi itulah masalahnya. Apakah kakak mau? Mata Wu Gang berbinar. Dia memandang Wu Hen, dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu benar. Matanya berkilat dan Wu Hen berkata dengan nada seram. Dia terlalu berbahaya. Saya tidak bisa membiarkan dia tumbuh lebih jauh. Di Gunung Seng King, seseorang tidak bisa membunuh siapapun kecuali mereka menandatangani perjanjian hidup dan mati. Namun, dengan perbedaan yang begitu besar, bagaimana Feng Hao bisa menandatangani kontrak dengannya? Karena dia tidak bisa bergerak di Gunung Seng King, dia menyelidiki latar belakang Feng Hao. Awalnya, dia mengira dia berasal dari keluarga besar. Kini, hasilnya membuatnya benar-benar tenang. Itu hanyalah sebuah kerajaan. Bahkan jika itu adalah kerajaan kelas atas, tidak perlu banyak usaha bagi keluarga Wu untuk menghancurkannya. Dalam dinasti, fondasi keluarga besar tidak dapat disangkal. Itu benar. Anak-anak itu pasti bajingan. Wu Gang mengatupkan giginya dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Sebelum orang-orang ini datang, dia adalah seorang tiran di luar desa. Menjadi apa dia sekarang? Penghinaan. Huff. Wu Hen mendengus dingin. Sebaiknya Anda berhati-hati terhadap UTZZ di masa depan. Anda tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi UTZZ. Untungnya, itu hanya anak-anak dari beberapa kerajaan. Jika mereka berasal dari keluarga besar lainnya, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarganya. Memikirkan hal itu, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Bakat Feng Hao benar-benar membuatnya takut. Saudaraku, itu mereka. Wu Gang masih ingin menjelaskan, tetapi setelah dipelototi oleh Wu Hen, dia tidak melanjutkan berbicara. Di dalam hatinya, kebenciannya terhadap Feng Hao dan yang lainnya semakin besar. Itu semua karena orang-orang terkutuk itu. Ingat, CBUU dan yang lainnya sudah memahami situasi dengan baik. CBUU akan melakukannya perlahan, dan CBUU pasti akan memaksanya keluar dari Gunung Sengking. Apakah kamu mengerti? Wu Hen berdiri, dan ekspresi buas melintas di wajahnya. Dia juga sangat membenci Feng Hao. Kak, aku tahu. Aku akan membunuh mereka semua. Itu hanya beberapa anak nakal. Tidak masalah apakah kerajaan itu hancur atau tidak. Wu Gang secara alami tahu apa yang diinginkan saudaranya, jadi dia mengangguk setuju. Dengan baik. Saat itulah Wu Hen mengangguk puas. Berjalan ke pintu, dia berbalik dan mengatur beberapa orang untuk mengawasi pergerakan mereka. Begitu mereka meninggalkan Gunung Sengking, mereka akan segera mengirim seseorang untuk memberi tahu UTZZ. Saudara, jangan khawatir. Wu Gang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Feng Hao dan yang lainnya bersenang-senang di Gunung Sengking. Terutama setelah perjalanan ke pagoda metamorfosis, kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat pesat. Meskipun hanya Feng Hao, Wan Xin, dan Cheng Nan yang memperoleh keterampilan rahasia, Joan of Arc, Bai Yi, dan Tong Chong telah memperoleh setidaknya satu keterampilan bela diri tingkat bumi. Setelah mendapatkan keterampilan rahasia, kesuraman Wan Xin sebelumnya terhapus, dan dia penuh semangat juang. Sekarang, dia bekerja keras untuk menerobos tiga jeroan marsial leluhur. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia seharusnya bisa maju paling lama dalam beberapa bulan. Dibandingkan dengan mereka, Kerajaan Kabut Barat saat ini sedang tidak berjalan dengan baik. Secara logika, sekarang Kerajaan Kabut Barat memiliki tiga orang yang memasuki Gunung Sengking. Kerajaan-kerajaan di sekitarnya akan bersemangat untuk menyenangkan mereka. Namun, sekarang, mereka tampaknya sudah gila dan bergabung, perlahan-lahan mendekati Kerajaan Kabut Barat. Hanya dalam beberapa bulan, lebih dari separuh wilayah Kerajaan Kabut Barat telah diduduki oleh Kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Hua Yunlong menduga Kerajaan-kerajaan ini mendapat dukungan dari Kerajaan Matahari Terbenam. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukan ini bahkan jika mereka diberi nyali lagi. Perang berlanjut dan para korban bencana bergegas masuk ke kota kerajaan. Bahkan kota kerajaan dikelilingi oleh gudang-gudang. Mereka penuh sesak, dan setidaknya jumlahnya ratusan ribu. Mengenai hal ini, keluarga kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Tiga kata ini terlintas di kepala setiap orang. Berdasarkan situasi saat ini, hal ini telah menjadi kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Lima kerajaan besar bergabung untuk menyerang suatu negara adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekuatan suatu negara, tidak mungkin negara itu bisa melawan lima kerajaan besar. Tidak ada cara lain, mereka hanya bisa mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka, yaitu tetua keluarga Hua yang bersembunyi di balik layar. Dia sudah menjadi ahli alam terhormat tingkat satu tingkat dua. Pertempuran besar pun terjadi. Pihak lain sebenarnya telah mengirimkan lebih dari seratus leluhur marsial. Pada saat yang sama, ada juga dua marsial honorables. Hasilnya jelas sekali. Kerajaan Kabut Barat menderita kekalahan telak. Para kehormatan bela diri Kerajaan Matahari Terbenam tidak datang karena CBUU menahan Kerajaan Matahari Terbenam. Dari mana datangnya kedua marsial honorables ini? Orang-orang Kabut Barat secara bertahap memahami bahwa mereka sepertinya bukan berasal dari Kerajaan Matahari Terbenam. Dengan santai mengirimkan dua marsial honorables, Sunset Kingdom tidak memiliki fondasi yang kuat. Kekuatan lain telah bergabung. Kerajaan Kabut Barat mundur selangkah demi selangkah. Hampir seluruh warganya berkumpul di kawasan kota kerajaan. Tepat ketika mereka mengira CBUU telah menghancurkan kerajaan, pasukan sekutu lima kerajaan besar mengepungnya dan tidak berniat untuk terus menyerang. Tidak ada yang tahu apa tujuan mereka. Di dalam istana, semua orang memasang ekspresi kalah di wajah mereka. Hua Yunlong, Hua Yuntian, dan Yun Xiong semuanya terluka. Mereka juga telah kehilangan beberapa ahli alam marsial leluhur dan setidaknya seratus roh bela diri. Ini adalah kerugian terbesar yang pernah dialami Istana Kerajaan Kabut Barat. Hua Sanlan duduk di aula utama dengan ekspresi pahit di wajahnya. Alisnya berkerut. Feng Chen berdiri paling depan, wajahnya juga tidak sedap dipandang. Apa yang para bajingan ini coba lakukan terhadap CBUU? Mereka sudah mengepungnya selama sebulan dan tidak ada pergerakan sama sekali. Aneh sekali. Hua Yuntian memarahi dan mengutuk, matanya dipenuhi kecurigaan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tujuan kerajaan besar jelas tidak sesederhana mencaplok Kerajaan Kabut Barat. Jika CBUU mencaploknya, Kerajaan Kabut Barat akan lenyap sebulan yang lalu. Mungkinkah mereka ingin CBUU memaksa Feng Hao dan yang lainnya keluar dari gunung Sageking untuk menyelamatkan mereka? Hua Yunlong mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Jika ada sesuatu di Kerajaan Kabut Barat yang ditakuti oleh negara lain, maka Feng Hao lah yang berada di gunung Sageking. 367. Setelah Hua Yunlong berteriak, mata semua orang tertuju pada Feng Chen, yang berdiri di depan. Benar sekali, hanya pemuda itu yang menjadi ketakutan terakhir orang-orang itu. Tulis surat untuk memberitahu Hao, R. Feng Chen mengerutkan kening, berbalik, dan hendak meninggalkan Ola. Saudara Feng, itu tidak benar. Hua Yunlong berhenti di depan A dan menjelaskan. Bakat Feng Hao tidak tertandingi, tetapi A belum tumbuh dewasa. Sekalipun A datang, situasi di depan mereka tidak akan terselesaikan. Sebaliknya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap A. Mendengar ini, hati Feng Chen bergetar. Itu benar, Feng Hao berada di alam roh bela diri, paling banyak adalah leluhur bela diri. Bisakah pertarungan melawan artis bela diri terhormat? Jawabannya pasti tidak. Jika A benar-benar datang, kemungkinan besar akan menjadi bencana. Jika itu yang terjadi, harapan terakhir kerajaan Silan akan hilang. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memberitahu Feng Hao. Selama A masih hidup, masih ada harapan bagi Silan. Ada apa dengan kerajaan Silan? Tidak berani keluar dan melawan. Haha, pengecut, kamu bisa terus bersembunyi. Hanya sekelompok kura-kura. Di luar, kutukan yang sangat arogan terdengar, menyebar ke seluruh kota kerajaan. Semua orang bisa mendengarnya. Aliansi Lima Negara kembali mengutuk. Mendengar suara-suara ini, wajah semua orang di aula menjadi gelap. Hal semacam ini terjadi beberapa kali sehari, dan semakin banyak mereka mengumpat, semakin buruk jadinya, membuat semua orang marah. Perdi dan terima tantangannya. Wajah Yun Siong menjadi gelap, dan dia berteriak, lalu berjalan keluar aula. Jangan pergi. Hua Yun Tian melintas di depan A, menghalanginya, dan berteriak. Dengan marah. Anda belum pulih dari cedera serius Anda. Kamu mau mati. Mati lebih baik daripada tinggal di sini. Aku sudah muat dengan kemarahan ini. Yun Siong juga mengangkat kacamatanya dan mengeram. Matanya benar-benar merah. Kemarahan A juga menjadi sumber luka seriusnya. Itu karena A akan pergi dan bertarung setiap hari. Jika kamu mati, kamu akan bebas. Itu hebat. Tapi siapa yang akan memimpin tentara? Hua Yun Tian meraung. Siapa yang tidak merasa dirugikan dengan hal seperti itu? Siapa yang tidak ingin keluar dan bertarung sepuasnya dan mati di medan perang? Itu akan melegakan bagi Sia. Namun, jika A jatuh, apakah masih ada harapan bagi Kerajaan Kabut Barat? Mereka yang mampu berdiri di sini adalah pilar Kerajaan Kabut Barat. Jika semuanya jatuh, Kerajaan Kabut Barat akan benar-benar tamat. Menderita. Hanya ada satu jalan di depan A. Selain bertahan, tidak ada pilihan lain. Pada hari ini, Kerajaan Kabut Barat tidak berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Orang-orang dari lima Kerajaan besar telah mengutuk sepanjang hari, bergantian mengutuk tanpa henti. Semua warga West Miss diliputi amarah, berharap mereka bisa menyerbu ke medan perang dan memulai pembantaian. Bahkan jika mereka mati di medan perang, mereka tidak akan ragu. Namun, perintah Kerajaan harus ditegakkan. Kita tidak bisa membiarkan penjajah memanfaatkan kita. Kami masih memiliki harapan. Pemuda itu, pemuda yang ajaib. Dia harus bertahan, bertahan hingga pemuda ini tumbuh sampai batas tertentu. Penilaian Hua Yunlong benar, tentara sekutu ini tidak menuntut bayaran. Setiap hari, selain mengutuk mereka dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, ketika mereka mencapai titik tertentu dan mengancam mereka, mereka secara alami akan mundur. Di dalam gunung Sengking. Fiu! Saat matahari terik terbit tinggi di langit, Feng Hao menghirup udara putih yang panjang. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Di matanya, cahaya ungu menyala. Dia tidak tahu sejauh mana pencapaian energi ungu dari timur. Karena tidak ada titik referensi, Feng Hao tidak mengetahui kemajuan mata ungu. Pergi ke kota Kekaisaran untuk bermain. Bagaimanapun, kemajuannya tidak cepat. Ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan kembali beberapa kristal bela diri. Saat dia memikirkannya, sudut mulut A melengkung menjadi senyuman jahat. Kasino keluarga Zhuang. A tidak melupakan kasino yang telah ditutup ini. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, seharusnya bisa dibuka kembali, bukan? Setelah turun dari tempat tidur dan membereskan, A berjalan keluar. Semula A hanya ingin membawa kedua gadis itu, Joan of Arc dan Wan Sin, namun siapa sangka kalau Cheng Nan tanpa malu-malu akan mengikuti mereka. Terlebih lagi, dia tidak membiarkan mereka pergi, membuat Feng Hao tidak mungkin bisa dekat dengan kedua gadis itu. Saudara Wu, orang itu telah meninggalkan gunung Sein King. Berapa banyak orang? Empat di antaranya adalah A, dua perempuan, dan seorang laki-laki bernama Cheng Nan. Saya mendapatkannya. Di ruangan gelap, sepasang mata dingin berbinar. Setelah menghabiskan setengah hari, keempatnya akhirnya tiba di kota kekaisaran lagi. Melihat Feng Hao masuk dengan senyuman di wajahnya, petugas perjudian di kasino keluarga Zhuang berubah menjadi hijau. Kutukan ini telah kembali. Saat ini, perbuatan pemuda ini telah beredar di dalam dan di luar kota kekaisaran. A adalah apotekar tingkat bumi yang asli. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhuang, tidak mungkin mereka bisa melawan apotekar tingkat bumi. Mereka hanya bisa mengetahkan gigi dan menelannya. Memikirkan hal itu, A memanggil seorang penjaga dan berbisik padanya. Penjaga itu bergegas keluar, dan A menyambutnya dengan senyuman yang terlihat seperti dia akan menangis. Tuan muda Feng ada di sini. A mengetahui identitas apotekar tingkat bumi dengan sangat baik. Dalam perkataannya, A tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Hem, aku sudah lama tidak kesini. Saya pikir tempat ini sudah tutup. Feng Hao mengangkat sudut mulutnya, terlihat sangat lucu. He he. Kedua gadis itu menutup mulut mereka dan terkekeh. Setelah pembersihan terakhir, kasino keluarga Zhuang ditutup. Kali ini, bukankah dia ingin mereka menutup pintunya lagi? Mengapa tidak diterima? Melihat A tidak menjawab, Feng Hao mengangkat alisnya. Tuan muda Feng tersenyum. Mereka beruntung Tuan muda Feng bisa datang ke kasino mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menyambutnya? Petugas perjudian itu hampir menangis, tetapi dia tetap tersenyum bersama mereka. Hah, ini A? A ada di sini lagi. Beberapa penjudi yang mengenal Feng Hao berteriak kaget. Dia benar-benar kembali. Cek-cek, keluarga Zhuang sedang dalam masalah. He he, kali ini akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Inilah orang-orang yang mengenal Feng Hao dengan baik. Berbohong? Kan, apakah dia benar-benar luar biasa? Benar-benar mustahil. Bahkan Master Pemurnian Batu Tingkat Bumi tidak bisa melakukan itu, bukan? Inilah orang-orang yang baru saja mendengar perbuatan Feng Hao. Apa yang dia lakukan di sini? Berjudi di atas batu. Cheng Nan tidak tahu bahwa Feng Hao memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar perbincangan di dalam, A sangat bingung. Tampaknya Feng Hao pernah ke kasino ini sebelumnya, dan sesuatu yang besar telah terjadi. He he, dia datang untuk mengambil kristal bela diri. Mata Joan of Arc yang berair menyipit, dan suaranya sejernih mata air. Dia datang untuk mengambil kristal bela diri. Cheng Nan tercengang. Dia melihat Feng Hao telah membawa kedua gadis itu kerak. Lelucon yang luar biasa, alangkah baiknya jika dia tidak kehilangan segalanya. A juga pernah mendengar tentang sarang perjudian batu dari Guan Jiu. Banyak orang kehilangan keluarga karena kecanduan judi, dan banyak pula yang kehilangan keluarga. Dia harus membuju anak ini. Dengan mengingat hal itu, A berjalan menuju Feng Hao. Domba yang hilang, aku di sini untuk menyelamatkanmu. 368. Kristal bela diri ditemukan. Ceritan yang menggemparkan datang dari rumah judi keluarga Zuang. Tidak hanya orang-orang yang ada di dalam rumah judi, tapi semua orang di jalan pun bisa mendengarnya. Mereka semua memandang ke arah rumah judi keluarga Zuang dengan takjub. Silakan kunjungi kami menggunakan domain pinyin di situs web ini. Meskipun senang menemukan kristal bela diri adalah hal yang baik, tidak perlu terlalu bersemangat, bukan? Ini adalah hasil dari Feng Hao mengambil batu yang belum dipotong secara acak dan menemukan marsial kristal. Dia sangat takut dengan teriakan itu sehingga dia hampir membuang marsial kristal di tangannya. Apakah kamu berteriak? Feng Hao memelototinya dengan tidak senang. Kedua gadis itu menutup mulut mereka dan terkekeh. Eh! Cheng Nan tercengang. Kegembiraan di wajahnya membeku. Dia akhirnya menyadari bahwa suasana di dalamnya tidak tepat. Biasanya, para penjudi akan menghela nafas ketika mereka menemukan marsial kristal. Namun, mengapa para penjudi di rumah judi berpikir bahwa wajar jika Feng Hao menemukan marsial kristal? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah, anak ini adalah Master Xiang Shi? Melihat Feng Hao, yang pergi mengambil batu itu lagi, jantung Cheng Nan berdetak kencang. Matanya dipenuhi keheranan. Bang! Seberapa mengerikannya anak ini? Seorang Master Xiang Shi. Inilah simbol kekayaan, sinonim kekayaan. Memikirkan hal ini, dia melanjutkan dengan wajah datar. He he, Erem, kamu tahu seni Xiang Shi. Dia bertanya sambil menyeringai. Huff! Feng Hao mendengus dan mengabaikannya. Jari-jarinya terus menyapu batu-batu yang belum dipotong seperti kapal penyapuran jauh, mengambil batu-batu yang belum dipotong satu per satu. Kemudian, pemandangan yang membuat Cheng Nan tercengang muncul di hadapannya. Batu yang belum dipotong yang dipilih Feng Hao adalah kristal bela diri atau besi spiritual. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan jantungnya bergerak-gerak. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Joan of Arc. Dia ada di sini untuk Marsial Crystal. Sial, dia benar-benar ada di sini untuk Marsial Crystal. Saat ini, semua orang di rumah Judy tercengang. Suara orang yang menghirup udara dingin terus terdengar di rumah Judy. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan ketika melihat pejabat itu menyeka keringat di wajahnya dan tersenyum padanya. Keluarga Zhuang sungguh tidak beruntung telah memprovokasi orang seperti itu. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini dengan benar, mereka tidak punya pilihan selain menutup pintu. Sungguh tragis. Hei, bisakah kamu memberiku beberapa dolar? Melihat Joan of Arc telah memotong sepotong besi spiritual lainnya, mata Cheng Nan menjadi merah. Dia berjalan mendekat dan menyodok punggung Feng Hao. Pada akhirnya, Feng Hao benar-benar kesal dengan gangguan Feng Hao dan tidak punya pilihan selain memberinya beberapa potong bahan mentah. Saat itulah Cheng Nan merasa puas dan melepaskan Feng Hao. Haha. Tawa hangat terdengar dari pintu masuk. Melihat ke atas, semua orang melihat seorang pria parubaya dengan cepat masuk. Apakah mereka di sini? Sudut mulut Feng Hao melengkung, tapi dia tidak berbalik. Dia terus memilih bahan bakunya. Mulut pria parubaya itu bergerak-gerak, dan kabut melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia berjalan menuju Feng Hao dengan wajah penuh senyuman. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Tuan Muda Feng untuk mengunjungi rumah judi. Dia sangat murah hati. Benar-benar. Tangannya tidak berhenti bergerak. Feng Hao mengangkat alisnya, dan senyuman aneh muncul di wajahnya. Dia berkata, Jika itu masalahnya, saya akan datang ke sini lebih sering. Mendengar ini, tidak hanya hati keluarga Zhuang yang bergerak-gerak, tetapi mulut para penjudi juga bergerak-gerak. Terlalu kejam. Bukankah ini nyawa orang lain? Jika itu orang lain, mereka bisa membunuh mereka secara diam-diam. Namun, mereka tidak akan berani menyentuh pemuda ini meskipun mereka diberi seratus nyali. Bagus. Menurutku yang terbaik adalah datang ke sini setiap hari. Setelah memotong batu terakhir, Cheng Nan dengan senang hati menyimpan marsial kristal ke dalam cincinnya. Ketika dia mendengar kalimat terakhir Feng Hao, dia langsung menangis tanpa perasaan. Retakan, ternyata ada orang yang lebih kejam lagi di sini. Jantung pria parubaya itu bergetar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya pucat, dan sudut mulutnya terus bergerak-gerak, memperlihatkan apa yang disebut senyuman. Tuan muda Feng ini tersenyum. Dia sangat ingin membunuh orang ini segera. Jika dia datang ke sini setiap hari, rumah judi keluarga Zhuang mungkin akan tutup. Saya tidak tersenyum. Cheng Nan terkejut, dan dia menatapnya dan berkata dengan serius. Dari sudut pandangnya, jika Feng Hao memiliki kemampuan, mengapa dia tidak menggunakannya? Mungkinkah dia memiliki terlalu banyak marsial kristal? Ini bahkan lebih kejam lagi. Hati semua orang bergetar, Feng Hao tidak bisa menahan tawa, dan kedua wanita itu menutup mulut mereka dan terkikik. Pada saat ini, Feng Hao menyadari bahwa Cheng Nan memiliki sisi yang lucu dalam dirinya. Kata-katanya terlalu kejam, dan dia langsung memaksanya ke jalan kematian. Eh, butuh banyak upaya bagi pria parubaya untuk menenangkan diri. Dia mengabaikan Cheng Nan dan langsung berkata pada Feng Hao. Tuan muda Feng, biar telah menyinggung perasaanmu terakhir kali, dan dia sudah mengetahui kesalahannya. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan memaafkannya kali ini. Dia meminta maaf di depan para penjudi. Dia tahu mustahil untuk tidak meminta maaf. Status apoteker tingkat bumi sangat tinggi. Beruntung keluarganya tidak hancur setelah menyinggung perasaannya. Jadi bagaimana jika dia meminta maaf? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin lain dan memasukkannya ke tangan Feng Hao. Wajahnya bergedut beberapa kali, tapi kata-katanya sangat sopan. Tuan muda Feng, ini adalah hadiah kecil dari keluarga Zhuang. Saya harap Anda bisa menerimanya. Oh. Feng Hao melemparkan cincin itu ke tangannya, dan cincin itu secara tidak sengaja direnggut oleh Cheng Nan. Wow, begitu banyak kristal bela diri. Setidaknya puluhan ribu marsial kristal, kan? Seru Cheng Nan setelah melihat sekilas bagian dalam ring. Matanya melebar, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak tahu mengapa keluarga Zhuang memberikan puluhan ribu kristal bela diri kepada Feng Hao. Para penjudi di sekitarnya tersentak ketika mendengar nomor tersebut. Jumlah yang sangat besar. Berikan padaku. Feng Hao menyambar cincin itu dan memutar matanya karena kesal. Bagaimana dia bisa menerimanya? Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak menunjukkan rasa malu dan langsung menyimpan cincin itu. Inilah tujuan kunjungannya. Akan sia-sia jika dia tidak mendapatkan kristal bela diri. Dia dengan kasar melirik cincin itu. Seharusnya ada 20 ribu marsial kristal di atas ring, yang bernilai ratusan juta koin emas. Sekali lagi, mereka dengan santai mengambil beberapa potong batu yang belum dipotong. Di bawah perpisahan penuh hormat dari keluarga Zhuang, Feng Hao dan yang lainnya keluar dari rumah judi. Pada akhirnya, pria parubaya itu tidak berani mengucapkan kata-kata sopan seperti itu lagi. Kembali. Feng Hao berbalik dan bertanya pada kedua gadis itu. Saudara Hao, tidak mudah untuk datang ke sini. Ayo berkeliling. Joan of Arc meraih lengannya dan mengayunkannya. Matanya yang berkabut penuh dengan harapan. Feng Hao tentu saja tidak akan menolak permintaan gadis itu. Ayo pergi ke rumah judi. Cheng Nan, yang telah mencicipi tawaran itu, berteriak. Feng Hao langsung memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Bukankah itu akan menyinggung semua orang? Gelombang. 369. Di sebuah kedai minuman, ada lebih dari 10 orang duduk di sana. Kalian saling menyanjung dan mengobrol dengan gembira. Silakan kunjungi kami menggunakan domain pinyin situs ini. Hei, apa kalian dengar? Seorang pria berkata kepada dua pria di meja Ye. Apa itu? Salah satu teman Ye bertanya sambil memandang Ye dengan bingung. Ini tentang kerajaan Silan. Pria itu berkata secara misterius. Kerajaan Silan, bukankah itu kerajaan tingkat tinggi yang baru dipromosikan? Nama kerajaan Silan terkenal di seluruh Kekaisaran. Tentu saja, semua orang di kota Kekaisaran mengetahuinya. Ya, kerajaan itulah yang menjadi juara turnamen internasional. Pria itu mengangguk. Menurutku, kerajaan Silan ini sungguh beruntung memiliki monster seperti itu. Saya mendengar bahwa kerajaan itu berkembang dari kerajaan perantara menjadi kerajaan tingkat tinggi. Benar sekali, semua monster dari kerajaan besar dikalahkan oleh Ye, dan dia bahkan bertarung imbang dengan Mo 18 dan Mo 19. Mengerikan, Ye sebenarnya adalah seorang apoteker bumi. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi, dan semua mata tertuju pada meja Ye. Beruntung, pada saat yang sama, itu adalah sebuah bencana. Pria itu menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan emosi. Bencana, bencana macam apa ini? Semua orang bingung, dan mereka memandang Ye dengan bingung. Saya tidak berada di sini selama beberapa bulan, dan saya pergi ke kerajaan Silan ini, dan pada akhirnya, saya mengalami sesuatu yang besar. Pria itu berkata perlahan sambil minum. Apa, kerajaan Silan dikepung oleh lima kerajaan tetangga. Banyak korban jiwa. Teman-teman Ye berdiri dengan kaget, dan orang-orang di Kedai juga memandang Ye dengan kaget. Itu adalah kerajaan seorang apoteker bumi, dan kerajaan perantara itu berani menyentuhnya. Kita tahu, tapi kerajaan-kerajaan perantara itu tidak. Mungkin mereka takut kerajaan Silan akan bangkit dan menelan Ye. Pria itu menjelaskan. Mengapa mereka pergi berbelanja daripada mendapatkan Marsial Kristals? Sungguh tidak masuk akal. Cheng Nan bergumam sambil mengikuti di belakang Feng Hao dan dua lainnya. Feng Hao pura-pura tidak mendengar keluhan Ye. Mendesah. Sayang sekali dia terjatuh saat dia sedang bangkit. Benar sekali, saat orang itu keluar, kerajaan kabut barat pasti sudah jatuh. Meskipun kerajaan kabut barat adalah kerajaan tingkat tinggi, fondasinya tidak jauh berbeda dengan kerajaan tingkat menengah. Orang-orang itu berdiskusi sambil berjalan. Apa yang dikatakan U-2-1? Cheng Nan membungkuk dan berbisik pelan. Apa? Beberapa pria itu terkejut. Tubuh mereka gemetar ketika mereka berbalik dan menatap Ye. He hei, jangan pedulikan aku, aku baru saja mendengar kamu menyebut kerajaan kabut barat. Cheng Nan tertawa kecil saat ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada kerajaan kabut barat. Setelah Cheng Nan mengeluarkan sepotong Marsial Kristal, orang-orang itu membocorkannya. Dengan wajah cemberut, Cheng Nan segera menyusul mereka. Ye mengerutkan kening saat melihat mereka bertiga terlihat cukup bahagia. Feng kecil. Ye berbisik di telinga Feng Hao dan menariknya ke samping. Apa yang salah? Untuk beberapa alasan, Feng Hao merasakan sesuatu yang aneh dalam suara Ye dan menatapnya dengan curiga. Sesuatu telah terjadi pada kerajaan kabut barat. Kata Cheng Nan sambil tersenyum pahit. Apa yang sedang terjadi? Senyum di wajah Feng Hao membeku saat dia menghentikan langkahnya. Seperti ini. Cheng Nan membisikkan semua yang dia dengar tadi. Lima kerajaan terkepung. Mata Feng Hao menyipit. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam dan gelombang aura jahat meluap. Keluarganya masih di sana. Betul, ku dengar hanya ibu kotanya yang tidak jatuh. Cheng Nan menganggup dengan ekspresi berat. Oh. Feng Hao merespons dengan mendengus, menarik kembali aura kejamnya. Pembuluh darah di matanya juga menyusut saat dia berkata dengan suara rendah. Aku tidak akan memberitahu mereka tentang hal ini. Mem. Cheng Nan menganggup. Meski Ye ceroboh, dia tetap tahu batas kemampuannya. Kalau tidak, dia tidak akan menarik Feng Hao ke samping. Fiuh. Menghela nafas panjang, Feng Hao menatap Ye dengan penuh rasa terima kasih sebelum berjalan menuju kedua gadis itu. Mereka berempat bergegas kembali ke Gunung Raja Suci setelah kedua gadis itu berjalan mengelilingi seluruh kota kekaisaran. Ye ingin kekasihnya menjalani kehidupan tanpa beban. Dia tidak ingin mereka memikul terlalu banyak beban di pundak mereka. Beberapa hal bisa ditangani sendiri. Feng Hao bersikap tenang sepanjang waktu, terlihat tidak berbeda dari biasanya. Cheng Nan menghela nafas sambil menatap pemuda yang membuat kedua gadis itu terkikik. Kamu tahu bahwa semakin normal tindakan Feng Hao, semakin tidak normal dia. Itu pertanda berbahaya. Setelah ketenangan, Big Bang akan datang. Seperti gunung berapi yang akan meletus, semakin tenang, semakin menakutkan. Hari sudah larut malam ketika mereka kembali ke Gunung Raja Suci. Setelah mengirim kedua gadis itu ke pintu, Feng Hao mengeluarkan sebuah cincin. Inilah cincin yang diberikan oleh pria parubaya hari itu. Ada 20 ribu kristal bela diri di dalamnya. Saudara Hao, ada apa? Wan Xin memandang Ye dengan curiga. Bodoh, apa lagi yang bisa terjadi pada saudara Hao? Meletakkan cincin itu di tangan Wan Xin, wajah Feng Hao masih penuh kelembutan. Ambillah ini, saudara Hao mungkin akan keluar sebentar. Saudara Hao pergi berlatih lagi. Kiong Lingar mencibir bibir merah mudanya, terlihat sedikit tidak senang. Bodoh. Feng Hao mencubit hidungnya dan berkata dengan penuh kasih sayang. Itu semua karena kamu. Jika saudara Hao tidak keluar untuk mendapatkan lebih banyak kristal bela diri, bagaimana dia dapat mendukung Anda di masa depan? Setelah membujuk dan membujuk selama lebih dari satu jam, dan menjanjikan perjanjian tidak adil yang tak terhitung jumlahnya, Feng Hao bisa lolos. Setelah kedua gadis itu memasuki ruangan, senyuman di wajah Feng Hao membeku. Dingin sekali, sangat dingin. Melangkah Kaola, Mo Ting, Bei Yi, Tong Chong dan Cheng Nan sudah duduk. Tampaknya, Cheng Nan sudah menjelaskan situasinya kepada mereka. Jadi, saat mereka melihat ekspresi Feng Hao, mereka tidak terlalu terkejut. Saudara Tong, tolong jaga mereka untukku. Jika ada masalah besar, pergilah ke kantor pendaftaran untuk mencari Penatu Wacu dan kirimkan surat kepada Guru Lusong. Kamu akan membantu. Setelah beberapa diskusi, Feng Hao memberi hormat kepada Tong Chong. Jangan khawatir. Tong Chong langsung menyetujuinya. Meskipun dia tidak tahu siapa Master Lusong ini, dia jelas bukan orang yang sederhana karena dia mengenal Penatu Wacu di kantor pendaftaran. Terima kasih untuk masalahmu. Mengatakan itu, Feng Hao berdiri. Ayo pergi. Mereka berempat berjalan keluar halaman dan menghilang ke dalam kegelapan. Seharusnya tidak terjadi apa-apa, bukan? Tong Chong sedikit mengernyit, masih merasa sedikit tidak nyaman. Logikanya, jika itu hanya lima kerajaan berukuran sedang, maka Feng Hao dan yang lainnya, bersama dengan Mode 18 dan Tong Chong, pasti bisa mengatasinya. Namun, Ye selalu merasa semuanya kurang tepat. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk memprovokasi kerajaan yang baru bangkit ini? 370. Berita tentang kerajaan kabut barat yang dikepung oleh lima kerajaan besar dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan logam penyesalan, menyebabkan keributan yang cukup besar. Tentara sekutu dari lima kerajaan besar adalah pasukan yang berjumlah satu juta orang. Hanya dalam beberapa bulan, mereka telah menginjak-injak kerajaan kabut barat secara langsung. Sekarang, jutaan tentara yang kuat telah mengepung kota kerajaan kabut barat seperti ember besi. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar, seolah-olah mereka ingin kerajaan kabut barat menyerah. Pada awalnya, mereka hanya mengutuk dan menyerang sebentar sebelum mundur. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berusaha menakuti kerajaan kabut barat. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan dipimpin oleh ahli alam marsial leluhur. Mereka akan membakar, membunuh, dan menjarah di luar kingdom, melakukan segala macam kekejaman. Kerajaan itu sudah penuh sesak. Ada banyak orang di mana-mana, dan tidak ada ruang tersisa di istana para bangsawan. Melihat orang-orang yang meratap di luar kota, hati semua orang diselimuti lapisan kabut. Sialan itu. Melihat tentara sekutu menyerbu kerumunan dan membantai tanpa peduli, hati Yun Xiong berdarah. Tubuhnya gemetar, dan matanya merah. Di sampingnya, Hua Sanlan, Hua Yun Tian, dan Feng Chen tidak terlihat lebih baik. Ini tidak bisa dilanjutkan. Hua Sanlan menghela nafas pelan saat dia mengamati interior dan eksterior Royal City. Setelah beberapa bulan dikepung, orang-orang berubah dari marah menjadi mati rasa. Di mana harapannya? Tidak ada yang bisa melihatnya. Perjalanan pemuda itu masih panjang. Pada saat itu, bahkan jika penduduk kerajaan tidak menyerah, mereka akan mati kelaparan. Itu benar. Hua Yun Tian juga menganggupkan kepalanya. Masyarakat perlu terinspirasi oleh gairah darah. Bertahan secara membabi buta bukanlah solusi jangka panjang. Bahkan jika Feng Hao mampu menyelamatkan mereka di masa depan, pada saat itu, hati orang-orang akan tercerai-berai. Ini adalah konspirasi tentara sekutu. Meski mereka tahu itu konspirasi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berengsek. Yun Siong menggeram. Sepasang sayap kuning bersahaja muncul dari punggungnya. Dengan sedikit kepakan, dia melayang ke langit. Keributan di sini langsung menarik perhatian seluruh prajurit di tembok kota. Melihat sosok perkasa di langit, nyala api berkobar di mata mereka yang redup. Ini adalah dewa mereka, dewa perang. Para prajurit kerajaan kabut barat mengambil senjata mereka dan bergegas melawan mereka. Melayang di langit, Yun Siong meraum dan menyerang tentara sekutu terdekat. Dengan ayunan pedang, lebih dari sepuluh tentara sekutu dipotong-potong di tempat. Darah mengalir ke seluruh tanah. Membunuh. Melihat betapa perkasanya marsal mereka, mata para prajurit kerajaan kabut barat menjadi merah. Seperti harimau ganas, mereka menghunus pedang dari pinggangnya dan terbang turun dari tembok kota, menyerbu menuju tentara sekutu. Perang itu kejam. Ribuan tentara saling menyerang. Segera, darah muncul. Anggota badan yang terputus beterbangan kemana-mana. Ceritan menyedihkan dan teriakan perang memenuhi udara. Off. Cahaya putih menyala, dan separuh kepalanya terbang ke udara. Matanya masih terbuka lebar, dan dipenuhi kengganan. Setelah beberapa saat, warnanya menjadi gelap. Aku akan membantu Ye. Melihat Yun Siong didorong mundur oleh dua leluhur bela diri, Hua Yun Tian meraung keras. Dia melebarkan sayapnya dan menyerang ke depan. Keduanya bergabung lagi dan memaksa kedua Grandmaster Seni bela diri mundur. Pada akhirnya, pasukan koalisi yang terdiri dari ribuan orang dimusnahkan sepenuhnya. Hanya satu dari dua Grandmaster Seni bela diri yang tersisa. Ada kegembiraan di dalam dan di luar ibu kota. Ini adalah kemenangan pertama kerajaan kabut barat sejak dimulainya perang. Melihat hati orang-orang kembali bangkit, Hua Sanlan akhirnya menghela nafas lega. Kota kerajaan yang tak bernyawa sekali lagi menjadi riuh karena kemenangan ini. Semakin banyak orang bergabung dengan tentara. Mereka perlu melampiaskannya. Dari jutaan tentara koalisi, hanya beberapa ribu yang berangkat. Rasanya seperti setetes air di ember. Hal itu sama sekali tidak merugikan pasukan koalisi. Setelah itu, jumlah Grandmaster Seni bela diri di pasukan koalisi bertambah menjadi empat. Saat itu, jika bukan karena kemunculan Yun Ying yang tepat waktu, Yun Xiong dan Hua Yun Tian akan terbunuh di tempat. Hanya dalam waktu setengah bulan, di luar kota kerajaan, terdapat tumpukan mayat. Bahkan air diparit pun diwarnai merah. Agar hati masyarakat tidak hilang, ratusan orang dikorbankan setiap hari. Darah dan kebencian membuat orang-orang terus menghadapi dunia luar. Kebuntuan terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, jatah di Royal City abyss dan ancaman yang lebih besar muncul. Pasukan sekutu telah memaksa mereka, memaksa mereka mencari bantuan dari luar. Adapun cadangan kerajaan kabut barat, kerajaan Loyue, mereka pasti tidak bisa mengirim pasukan. Mereka terlalu jauh. Terlebih lagi, kerajaan Loyue sedang menghalanginya. Maka, satu-satunya bantuan yang bisa mereka peroleh hanyalah pemuda ajaib itu. Feng Hao. Ya, tujuan dari pasukan koalisi sangat jelas. Mereka ingin memaksa kerajaan kabut barat untuk mencari bantuan dari Feng Hao. Di langit, empat siluet terbang melewatinya. Feng Muda, menurutku pasti ada seseorang di balik lima kerajaan besar. Cheng Nan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Hem. Feng Hao menatap lurus ke depan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Sepanjang perjalanan, dari kemarahan sebelumnya, dia sekarang mengerti. Beberapa kerajaan di sekitar kerajaan kabut barat semuanya merupakan kerajaan perantara. Di permukaan, tidak ada yang mulia bela diri. Adapun kerajaan kabut barat, telah dipromosikan kejajaran kerajaan maju. Jelas sekali bahwa ada yang mulia bela diri yang bertanggung jawab. Hak apa yang dimiliki pihak lemah untuk menantang pihak kuat? Terlebih lagi, menurut orang itu, kerajaan kabut barat telah sepenuhnya jatuh hanya dalam waktu sebulan. Dengan kemajuan pesat, mengapa mereka meninggalkan Royal City? Alasannya jelas. Mereka ingin dia pergi dan menyelamatkan mereka. Kerajaan Lohyue. Itu adalah tersangka pertama, dan juga yang paling mungkin. Lagipula, selama turnamen internasional, kedua belah pihak telah membentuk dendam yang tidak dapat didamaikan. Putra mahkota terbunuh. Jika kerajaan Lohyue tidak melakukan apapun, maka mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di masa depan. Kekuatan sebenarnya dari kerajaan-kerajaan maju tidak dapat diduga. Jumlah yang mulia bela diri tidak diketahui. Saya tahu ye mencurigai kerajaan Lohyue. Kata Cheng Nan, kekuatan kerajaan Lohyue tidak sekuat itu. Lima kerajaan besar bisa saja tunduk pada mereka jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, kerajaan maju mempunyai musuhnya sendiri. Kerajaan-kerajaan maju lainnya tidak membiarkan mereka mendominasi. Mungkinkah ada orang luar? Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia hanya menyinggung beberapa orang. Keluarga Zhuang, itu tidak mungkin. Berada di kota kerajaan, mereka mengetahui kekuatan identitasnya. Lalu, hanya tersisa satu. Wu Gang. Keluarga Wu. Kelusa menduduki peringkat sepuluh besar di dinasti. Melihat semua orang memandangnya, Iblis XIX membuka mulutnya untuk menjelaskan. Mungkinkah menduduki peringkat sepuluh besar? Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Untuk bisa menduduki peringkat sepuluh besar di dinasti tidaklah mudah. Kekuatan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sebuah kerajaan. Yang terpenting, untuk mendapatkan pijakan di dinasti, mereka harus terlebih dahulu membangun pijakan di Gunung Seng King. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!